Terima kasih Al-Muhaymin Ya, tadi karena Bunda nyinggung masalah kucing Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Aljawi Dalam salah satu karya kitabnya yang bernama Naso'il Wibad Disitu mengutip suatu kejadian yang pernah dialami oleh Saidina Abu Bakar Siddiq Ya, sekali waktu beliau bermimpi Dan dalam mimpinya ini bertemu dengan Malaikat Jibril ditanya Wahai, ya Abu Bakar Siddiq Dengan sebab apakah kamu Allah izinkan kelak masuk ke dalam surganya Allah InsyaAllah Beliau jawab Bunda Dengan kedekatanku dengan Rasulullah Karena aku termasuk orang yang asabikunal awalun Kelompok orang yang pertama kali masuk Islam Dijawab, bukan Mungkin karena kesetiaanku kepada Rasulullah Sehingga begitu Rasulullah pulang Mi'araj Aku mendapatkan gelar dari Rasulullah Bahkan Allah abadikan dalam Quran Mendapatkan ungkapan bahasa As-Siddiq Bukan InsyaAllah Mungkin dengan keistikomahan aku Dimana bulan suci Ramadan aku gemar baca Quran Bukan Lalu apa dong Dengan kedermauananku Bukan Bukan juga Udah, pasti kalau gitu Gak bisa jawab Karena sekali waktu Karena kamu pengen tahu jawabannya Di saat kamu sedang berjalan di suatu negeri Yang di situ ada binatang kucing yang kedinginan InsyaAllah Lepas kamu ambil kucing itu Kamu masukkan ke dalam mantel kamu Dan dia merasa nyaman Merasa dijaga Merasa terlindungi Dan begitu lewat Pemukiman yang cuaca sangat dingin itu Baru di situ kau keluarkan dia Dan beliau Atak kucingnya itu Merasa nyaman Dan merasa betul-betul dijaga Allah abad Dengan sebab itulah Allah izinkan kamu masuk ke dalam surga Jadi perbuatan baik sekecil apapun Jangan diremehkan ya pemirsa ya Kakak ada pertanyaan gak buat alunya? Aku mau nanya Ngelanjutin yang tadi Yang mana? Kan Apa namanya Zaman sekarang tuh kan Weh anak-anak muda ya Pergaulannya tau lah Pergi keluar malam Kemana Minum-minum Kan itu mungkin orang tuanya pada gak tau Taunya mah izinnya kemana Padahal dia perginya kemana Itu kan berarti dia Gak merasa bahwa Allah tuh ngeliat dia Gimana sih biar selalu di dalam hati tuh merasa Ah gue mau ngelakuin dosa apapun Walaupun orang tua gue gak liat Tapi kan ada Allah Biar selalu inget Ada Allah yang ngelawasin kita Masya Allah Nenang bi Supaya tetap anak-anak muda ini bisa Sadar Maklumlah zaman sekarang ya bi Ini tugas kita Sebagai para orang tua Ya Jadi kepada para orang tua Oleh karenanya Jangan Di saat anak udah masuk usia 15 17 Usia bandel Ya Usia mereka lagi proses mencari jati diri Langsung mempunis Oh anak saya nakal Anak saya bandel Kak Kakak juga calon ibu Ya Yang namanya ibu Kata orang bijak Madrosa pertama untuk anak-anaknya Ya Dan anak yang lahir Hampir lebih 60% Banyak Apa namanya Nitis daripada Orang tuanya Terutama ibu Gitu kan Yuk kita lihat Teori pendidikan dari Rasulullah Nabi nyuruh anak kita Solat usia berapa 7 tahun 7 tahun Lantas disitu ada sedikit ultimatum Pukullah anak kamu di usia 10 tahun Wahai pemirsa Kalau kita betul-betul terapkan pendidikan anak Seperti Allah Rasulullah Usia 10 tahun Anak gak akan pernah ada kena pukulan Kenapa Pernah gak kita memikirkan begini Solat sehari semalam 5 waktu Setahun 365 hari Berarti kalau solat Sehari semalam 5 waktu Selama setahun Berarti jumlahnya gak kurang 1.825 kali Wahai para orang tua Kita mempunyai kewajiban Mengawasi Mendidik Kalau bahasa nama Al-Muhaymin Menjaga Melindungi Anak kita Selama setahun Dari usia 7 tahun Sebanyak 1.825 kali Insya Allah Itu baru setahun loh Nabi menyebutkan dalam bahasa Adisnya Dan pukulat di usia 10 tahun Berarti secara kalkulasi Satu tahun 375 hari Kali 3 tahun Berjumlah Tidak kurang 5.475 kali Hai para orang tua Hai Taufikul Rahman Hai Aida Sudah belum Kita terapkan nih Dalam mengawasi anak kita Mendidik anak kita Mengajak solat Sebanyak 5.475 kali Masya Allah Otomatis Kalau sudah bisa begitu Mereka Ntar keluar rumah Usia balik Mengerjakan Yang namanya Perintah ibadah Bukan karena gak enak Sama orang tua Selalu pengulannya Karena Allah Masya Allah Jadi dari lingkup yang Terkecil dulu Keluarga ya Kalau Allah sudah Menjaga kita Memelihara kita Setidaknya dalam lingkup terkecil Kita keluarga Ku anfusakum Wa alaikum nara Ya kan Abi mengajarkan bunda Sebagai kepala rumah tangga Mengajarkan istri Mengajarkan anak-anak Jadi kalau sudah Pondasinya kuat Di dalam rumah tangga Di dalam keluarga Yakin Mau kemanapun Anak-anak kita Nanti besarnya ya Insya Allah Kedepannya Kalau kita sudah maksimal Sebagai orang tua Mendidik Sesuai dengan jalur agama Ketika nanti Terjadi sesuatu Na'udzubillah Hidayah hanya milik Allah ya Abi Yang penting kita sudah menjaga Sudah mendidik Ketika nanti Dia milik akhir pun Ditanya tanggung jawabnya Kita bisa jawab Amin Ya insya Allah Jaga terus ya Kak Terima kasih sayang Istiqamahnya insya Allah